Pemirsa tinggal anggota komplotan curanmor menyatroni rumah kos di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Walaupun terekam CCTV, komplotan ini berhasil membawa kabur satu botor milik penghuni kos. Rumah kos di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menjadi sasaran komplotan curanmor. Aksi tiga pelaku kawanan curanmor ini terekam CCTV. Satu unit motor metik milik penghuni kos yang terparkir di teras rumah berhasil dibawa kabur. Menurut memiliki rumah kos, kejadian pencurian terjadi pada dini hari sekitar pukul 4. Aksi pencurian ini kedua kalinya terjadi. Pokoknya kayaknya rapi banget sih dari sana gitu. Jadi pas ini kayak kura-kura gonceng yang di dalamnya ada satu. Kayak seolah-olah mau keluar dari rumah gitu loh. Nah tuh suut lagi, terus langsung mungkin. Oh itu kejadian jam berapa bu? Jam kurang lebih jam 4. Kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan merupakan salah satu wilayah ibu kota yang rawan aksi kriminalitas. Lemahnya patroli kewilayahan membuat para pelaku kejahatan rasa bebas beraksi tanpa kekhawatiran ditangkap petugas. Di Jakarta Selatan dan Helangisa Jembatin, Lohberkan.